Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Insya Allah di video pembelajaran di Ika kali ini Insya Allah akan menyampaikan Fungsi-fungsi pada tombol di icon keyboard Dan bisa disaksikan pada video ini Sebelum itu kita buka dengan melapaskan Rasmallahu Bismillahirrahmanirrahim Dan saksikan videonya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan masuk ke materi tombol keyboard dan fungsinya Jika anda tahu tombol keyboard dan fungsinya Maka kerja akan jadi lebih mudah dalam mengoperasikan komputer atau laptop Baik kita akan masuk kepada penjelasan materi pertama Yaitu tombol backspace Ada pun fungsi dari tombol backspace Yaitu berfungsi untuk menghapus text Atau huruf suatu karakter yang ada di sebelah kiri Sedangkan pada fungsi tombol delete Atau del Yaitu berfungsi untuk menghapus suatu text Atau huruf karakter yang ada di sebelah kanan Jadi kebalikan dari tombol backspace Dan fungsi pada tombol arrow Atau tanda panah pada keyboard Yaitu yang pertama Up arrow Atau panah ke atas Yaitu berfungsi untuk pindah ke atas satu garis Sedangkan left arrow Yaitu panah ke kiri Yaitu berfungsi untuk pindah ke kiri Atau ke akhir baris sebelumnya Kemudian right arrow Yaitu panah ke kanan Pindah ke kanan atau ke awal baris berikutnya Kemudian down arrow Yaitu panah ke bawah Fungsi untuk pindah ke bawah satu baris Kemudian fungsi tombol enter Yaitu untuk berpindah satu baris ke bawah Selanjutnya yaitu tombol space Nah tombol space ini Biasanya dikenal juga dengan Nama tombol spasi Berfungsi untuk Memberi jarak antar kata Agar tidak berdempetan Berikutnya yaitu Tombol caps lock Ada pun fungsi Dari tombol caps lock Yaitu Berfungsi Untuk membuat tulisan Menjadi huruf kapital Nah pelajaran selanjutnya Kita akan masuk kepada Cara mengaplikasikan Kombinasi antara Tombol ctrl Dengan beberapa huruf Yang pertama yaitu Cara membuka file Yaitu dengan cara menekan Tombol ctrl plus o CTRL plus o CTRL plus o Yaitu cara Cepat untuk membuka file Nah kemudian Selanjutnya yaitu Cara yang kedua Dengan menekan Tombol ctrl plus n Yaitu untuk membuka Lembar kerja baru Kemudian Yang ketiga yaitu CTRL plus s Yaitu cara cepat Untuk menyimpan Lembar kerja Menggunakan Tombol pada keyboard Nah Bisa di lihat di video Kemudian yang keempat Yaitu CTRL plus c Yaitu untuk Mengkopi teks Yang di blog Kemudian CTRL plus p Yaitu untuk Menempelkan Hasil teks Yang kita copy Selanjutnya Kita masuk kepada Perataan teks Menggunakan Tombol keyboard Yang pertama Yaitu Menggunakan Tombol keyboard CTRL plus l Yaitu Membuat teks Menjadi rata kiri Kemudian CTRL plus e CTRL plus e Yaitu membuat teks Menjadi rata tengah Tentunya Sebelum membuat Tek itu menjadi Rata kiri Kanan Dan tengah Harus di blog Terlebih dahulu ya Kemudian CTRL plus e Yaitu membuat teks Menjadi rata kanan Nah Kemudian CTRL plus j Yaitu membuat teks Rata kiri kanan CTRL plus j Membuat teks Rata kiri kanan Atau CES TV Nah Yang terakhir Yaitu CTRL plus p Yaitu Mencetak Lembar Kerja Atau Print Nah inilah sedikit Fungsi beberapa Tombol pada keyboard Yang bisa Ustaz berikan Mudah-mudahan Anda bisa memahami Tetap semangat Belajar Dan Raihlah Muntimu Nah itulah Penjelasan singkat Tentang Fungsi Tombol-gombol Pada keyboard Mudah-mudahan Dapat dimengerti Dan dipahami Dan kita akhiri Video pembelajaran Kali ini Dengan melapaskan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan doa Kepala Tunggulis Subhanallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Alhamdulillah Alhamdulillah Astaghfirullah Wabuhum Dan ingat Untuk anda Di rumah Tetap membantu Kedua orang tua Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!